Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo disini nah kali ini gue pengen kasih beberapa tips untuk kalian para pengguna photoshop supaya workflow kalian kerjanya bisa lebih cepat gue akan bagikan beberapa keyboard shortcut disini gue sebelumnya mau info ke kalian, gue pake windows dan photoshop versi 2019 jadi disini ada beberapa perintah kayak contoh control itu semengan comment kalau di make lalu alt semengan option kalau di make oke ini canvas yang gue gunakan 720px nah disini ini gue gunakan ini kenapa karena rata-rata size yang gue export dari sini itu di bawah 1mb guys dimana youtube itu tidak memperbolehkan di atas 1mb guys untuk file covernya untuk thumbnailnya guys nah disini yang miskin gue gunakan yaitu tombol alt gue tahan lalu gue scroll ke atas untuk zoom in scroll ke belakang sambil alt tahan untuk zoom out oke untuk selanjutnya yaitu shortcut untuk f f ini seperti ini guys kalian bisa lihat seperti full screen disini full penuh lalu bisa juga dengan control alt 0 kalian bisa melihat ukuran size gambar atau control 0 untuk fit on screen gue biasa pakai control alt 0 ini untuk seperti ini guys jadi ada ruang kosongnya guys nah lanjut aja kita langsung ke sini guys ke V yaitu move tool nah ini sebelumnya gue contohin ini layer yang udah gue import gue ambil nah disini kita bisa geser-geser layer aktif tersebut guys dengan V ini guys lalu M ini kita langsung ke selection kalian bisa lihat tanda titik-titik ini ini selection yang bulat atau kalian bisa klik kanan disini kalian selection yang bentuk kotak guys nah seperti ini guys kira-kira guys lalu L untuk lasso nah kalian bisa juga tekan tanda shift lalu L L L nah ini bisa berganti dengan cepat guys disini guys oke untuk yang selanjutnya yaitu ini guys W quick selection dan magic wento kalian bisa pencet shift W nah kalian bisa langsung berganti ini untuk quick selection dan lambang tongkat untuk magic wento lalu untuk selanjutnya yaitu C untuk crop nah jadi bisa kayak begini guys nah ini gue kontrol Z dulu untuk undo lalu gue kontrol D dulu untuk hilangin selectionnya lalu ini K K ini fungsinya untuk frame tool guys nah ini frame tool berbentuk bulat oke lalu ini gue buat frame tool berbentuk kotak nah fungsinya apa ini misalkan ikannya disini gue masukin ke yang bulat ini guys kalian bisa lihat disini dia hanya ngambil bagian yang bulatnya aja guys disini mungkin kalau ini gak bisa terlihatan ya gue kontrol Z mungkin gambar yang bulat ini guys disini gue kontrol T nah kalian bisa lihat ikan tersebut tetap berbentuk bulat guys ininya guys di dalam frame yang bulat ini nah kalau yang kotak akan seperti ini guys disini kalian bisa lihat berbentuk kotak guys kalau frame tool ini guys oke gue lanjut untuk shortcut yaitu B brush tool gue enter dulu B yaitu ini guys brush tool brush tool ini kayak kita untuk kayak semacam ngekuasin guys jadi ini misalkan hitam gue ganti warna merah deh jadi kita bisa ngebrush kayak gini guys oke lanjut untuk shortcut selanjutnya yaitu eh guys ini guys oke resto jadi kita bisa menghapus guys seperti ini guys nah jadi warna yang ada ini layer yang aktif ini kita hapus jadi dia akan seperti transparan seperti ini guys kalian bisa lihat disini oke lanjut untuk selanjutnya yaitu G gradient pro guys untuk membuat kayak gradasi kayak gini guys gradient nah ini karena warna merah dan putih jadi perpadaannya seperti ini guys atau ini gue ctrl z kita juga bisa pakai pen book itu kita tuang basahkan area yang terseleksi guys oke gue ctrl z gue pindah ke layer sini untuk shortcut selanjutnya yaitu T guys yaitu ini guys title title ini kalian bisa pakai yang horizontal atau vertical seperti ini contohnya yang horizontal lalu ini yang vertical kita bisa sambil mencet control kita tahan kita geser posisinya lalu kita mencet control enter control enter ini kalau kita dalam keadaan di title text guys jadi kita gak usah pencet yang di atas ini guys contoh seperti ini kalau kita mencet sini kan agak kejauhan kalau kita mencet control enter aja bisa langsung dengan cepat nih guys oke untuk komen selanjutnya itu ctrl A untuk menseleksi semua yang ada di dalam layer ctrl D untuk diseleksi ctrl T itu misalkan contoh ini nah ctrl T ini untuk mengaktifkan transform tool guys di layer tersebut nah kalau kita mencet control kita tahan nah ini tengah-tengahnya kita pegang ini dia akan menggeser secara tetap masih keadaan defaultnya guys nah namun kalau kita pencet control tapi kita gerakan pada sudut-sudut ini guys titik-titik ini maka hasilnya akan berbeda seperti ini guys kalian bisa lihat gue ctrl Z gue undo gue undo lagi gue ini dulu gue ctrl Z lagi nah kalian bisa lihat disini nah ini posisinya gue taruh lagi disini lalu gue ctrl T lagi nah kalau tadi itu fungsi ctrl lalu kalau alt dia akan secara proportional scale guys kalian bisa lihat lalu kalau pakai shift dia akan secara free scale guys bisa ke kanan samping kalian bisa lihat atau misalkan kayak gini bebas kan jadi free scale kalau pakai shift oke gue lanjut lagi untuk selanjutnya itu ctrl R ini untuk height dan unheight ruler dan ctrl J itu kita untuk menduplikat layer yang udah dimask untuk ctrl J ini kalian bisa lihat ini gue seleksi dulu ini gambar ikan yang ada dengan ini guys quick selection oke W oke gue ctrl D dulu gue akan seleksi dengan cepat nah disini gue ctrl J nah kalian bisa lihat ini hasil ini gue hide nah lihat guys hasil yang kita udah seleksi tadi kita langsung misalnya dimasking guys namun segitu dibuat copy layer nya guys nah kita ctrl Z lagi dulu nah disini tadi kan kita udah seleksi ini guys yang ikan tersebut nah kalau kita pencet ctrl shift I dia akan invert guys invert yang artinya di luar dari gambar ikan tersebut itu yang akan diambil atau dimasking nah ini kita ctrl Z nah kalian bisa lihat ini kalau gue hide nah lihat gambar ikannya itu tidak diambil guys memainkan frame yang di luar ikan tersebut guys jadi seleksinya mengambil seleksi yang di luar seleksi yang tersebut nah ini gue ctrl Z lagi dulu nah disini ada juga fungsi dari ruler gue nyalain dulu ruler nya nah gue pencet V kalau gue pencet ctrl D untuk menghilangkan di seleksi nah disini kita tarik dari sini ruler tarik sini nah kalian bisa lihat sini ada beberapa garis yang tadi gue sempat udah buat nah kalau gue pencet ctrl titik koma nah ini untuk hide dan unhide guide guys nah disini gue mau kasih tau ke kalian dan untuk fungsi shape ini fungsi ALT ctrl dan shift itu berbeda-beda guys oke gue rasa ini tombol-tombol yang sangat penting yang harus kalian hafalin untuk mempercepat proses editing kalian ini akan menghemat waktu kalian ya bisa dibilang sampai berjam-jam dan energi kalian juga bisa jadi lebih hemat guys semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat buat kalian dan jangan lupa kalian kasih like kalau kalian suka dan kasih komen untuk kasih masukan buat gue dan yang paling penting kalian subscribe supaya gue semangat bisa layangin tayangan-tayangan menarik buat kalian oke sampai disini ya dari gue Koyo and have fun dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax